Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Materi hari ini masih mengenai kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 Yaitu mengenai macam-macam permainan bola besar Untuk kelas 4 silahkan kalian tugasnya menggambar lapangan sepak bola Berikut juga dengan bola sepaknya ya Untuk kelas 5 silahkan kalian menggambar lapangan bola poli Berikut juga dengan bola polinya Untuk kelas 6 silahkan kalian menggambar lapangan bola basket Berikut juga dengan bola basketnya Berikut ini akan ibu berikan dulu contohnya ya Berikut ini akan ibu terangkan dulu mengenai tugas untuk kelas 4 ya Kelas 4 tugasnya adalah menggambar lapangan sepak bola berikut dengan ukurannya Tugas kalian hari ini adalah menggambar lapangan sepak bola berikut dengan bolanya Pertama-tama kalian boleh menggunakan cetakan bisa dari gelas atau tutup gelas atau mangkok atau apapun yang berbentuk lingkaran Berikut ini ibu berikan contohnya ya anak-anak Ini adalah bola sepak untuk olahraga sepak bola Bolanya tidak usah diwarnai cukup diberi warna hitam pada bagian kotak-kotak tertentu Karena warna bola sepak biasanya hanya hitam dan putih saja Kalian gambar boleh di buku gambar atau di buku tulis kalian Kalian boleh ikuti gambar contoh berikut ini yang ada dalam video Setelah menggambar bolanya lanjutkan dengan menggambar lapangannya Jangan lupa kita membutuhkan penggaris agar gambar lapangannya lurus Tidak usah terburu-buru dalam membuatnya ya anak-anak Supaya nanti hasilnya rapi Jangan lupa selalu menggunakan penggaris Silahkan kalian ikuti contoh gambar yang ada dalam video berikut ini Untuk cetakan setengah lingkarannya boleh menggunakan koin Atau menggunakan benda lain yang ada di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran Berikut ini akan ibu jelaskan mengenai tugas untuk kelas 5 Kelas 5 tugasnya adalah menggambar lapangan bola poli Tugas hari ini adalah menggambar lapangan bola poli berikut dengan bola polinya Boleh kalian siapkan cetakan apa saja yang ada di rumah digunakan untuk menggambar bola Dan jangan lupa diwarnai ya anak-anak Kerjakan boleh di buku tulis atau di buku gambar Jangan lupa setelah selesai menggambar bolanya Digambar juga lapangan permainan bola polinya Selalu gunakan penggaris supaya hasilnya lurus dan rapi Jangan lupa kalian tulis juga ukuran lapangannya Untuk ukuran lapangan permainan bola poli Panjangnya adalah 18 meter dengan lebar 9 meter Berikutnya tugas untuk kelas 6 adalah menggambar lapangan bola basket Tugas kalian hari ini adalah menggambar lapangan basket Jangan lupa kalian selalu gunakan penggaris supaya hasilnya rapi dan lurus ya Untuk cetakan lingkarannya kalian bisa gunakan koin atau benda bulat apa saja yang ada di rumah Jangan terburu-buru ketika menggambar lapangannya ya Supaya hasilnya rapi Dan jangan lupa kalian tulis juga ukuran lapangannya Untuk ukuran sebenarnya dari lapangan bola basket ini Panjang lapangannya adalah 28 meter Dan untuk lebar lapangannya adalah 15 meter Kalian tulis juga ukuran sebenarnya pada gambar kalian ya Kalian bisa kerjakan gambar ini di buku tulis kalian atau di buku gambar kalian Nanti setelah kalian menggambar lapangannya Jangan lupa kalian gambar juga bola basketnya Boleh pakai cetakan apapun yang ada di rumah kalian Tetapi untuk gambar bola jangan menggunakan koin Karena ukurannya terlalu kecil Selamat mengerjakan anak-anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!